Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali pasti dimintai pertahun jawaban Antara dirinya dengan zat Allah yang langsung menanyakannya, menghisapnya itu tidak ada penerjemah, tidak ada langsung Allah yang tanya, kita yang jawab langsung Kita katakan, tidak ya Arab, saya tidak begini Mulutnya ngomong, lidahnya ngomong, tangannya ngomong, kakinya ngomong, memberi kesaksian untuk menguatkan hujatannya Allah kepada kita Itu yang terjadi pada saat itu Tidak ada penerjemah, tidak ada perantara, langsung Allah bertanya kita yang jawab Di saat itulah, selayaknya orang yang bingung gimana, orang kau bingung gimana Dia lihat kanan, dia lihat kiri, untuk apa? Cari bantu Bantu, maksudnya begitu, kan orang kau bingung gimana Cari sana, cari, gimana caranya Dia melihat ke kanannya Dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan selama di dunia Daripada kebaikan, semua ditampakkan oleh Allah Ta'ala Semoga kita termasuk yang senang ketika melihat sebelah kanan kita Lalu dia itu melihat ke sebelah kirinya Ketika dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali yang pernah dilakukannya Daripada berbagai macam kemaksiatan Lalu dia lihat ke depan Api neraka mengangah, siap untuk meneraka Maka disitulah kata Nabi Muhammad, membeli wasiat kepada kita Fattakunar walau bisyikih tamrah Tandanya kayak itu, kalian itu takutlah kepada neraka Walaupun dengan bersedekah, dengan setengah biji kurma Lakukan, apa maksudnya Kalau ada kesempatan berbuat baik, lakukan Dan sebelum datang masa di mana kamu tidak lagi bisa berbuat kebaikan Untuk apa, untuk hari itu Hari hisap itu Di mana kita langsung yang akan dihisap Sementara Allah langsung yang akan menghisap Tidak ada perantara Tidak ada lagi yang namanya pengacara Tidak ada pengacara Duna suastatan liyurau Famiya manbisqawla zarratin Famiya manbisqawla zarratin Jadi, jangankan benda-benda Hari pun, waktu pun, membeli kesaksian Kulit kita ini Sekarang tidak tunduk Mulut diam Mulut ngomong Ya kan? Apapun yang kita perintah kepada anggota badan kita Sekarang masih mau turut kepada perintah kita tapi nanti jadi akhirat tanpa disuruh, tanpa kita mau tanpa kita kehendaki, itu langsung semuanya itu memberikan isyarat kepada kita sesuai dengan kehendak Allah sehingga kulit pun kulit yang gak bisa ngomong itu bisa ngomong sehingga apa? kesel dia sama kulitnya sehingga dia berkata hai kulit kenapa kamu itu menyaksikan kepada aku yang tidak baik apa katanya kulit itu kulit pun juga menjawab dan diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah yang membuat aku berbicara itu adalah Allah dia lah zat yang membuat semua sesuatu pada saat itu berbicara rambut itu kayak ada mulutnya ngomong kulit ada mulutnya ngomong udara ngomong waktu ngomong bagaimana kita akan bisa selamat pada waktu itu selamat menikmati selamat menikmati